Hai kota lama Hai bersama krisya mariswari kratnya paramita depi Sampai jumpa subscribe channel dan komentar masih di ekspedisi kota lama saat ini kita berada di perbukitan setayu atau warga disini biasa menyebutnya adalah Gunung Menjuluk yang berada di desa setayu kecamatan berontong Kabupaten Lamongan dari dulu setayu terkenal dengan pelabuhannya dan putri cantiknya dan di era-era dahulu di era-era kerajaan Masa Lampos Dayu terkenal sebagai sabantar atau pelabuhan tua yang berada di antara tuban dan ngersik simak penelusuran saya tetap di ekspedisi kota lama tahun yang lalu ketika saya masuk ke kelamongan dulu ini masih berupa kayu belum menjadi musola yang sudah dibangun dengan beton atau patah-patah putih nih dengan keadaan yang seperti ini ini di sini ada satu sumber atau warga biasa kita menyebutnya dengan belik sumber yang tidak pernah habis airnya dan cernih sekali ini diperuntukkan untuk warga untuk minum atau untuk mandi atau untuk kebutuhan sehari-hari yang berada di areal eh perbukitan gunung menjuluk sini airnya bersih segar dan rasanya segar ini nisan yang paling besar yang ada di perbukitan Dayu Lawas disini Hai ini adalah komplek yang eh masyarakat menyebutnya adalah komplek para punggawa kerajaan Dayu era Mojopait berada di perbukitan gunung menjuluk bagian berada di barat tidak ada angka tahun atau menyebutkan nama atau goresan apapun tapi ini termasuk langkah karena berada di barat gunung menjuluk melihat sejarah besar yang diterima kasih dayu sebagai sahabat terbesar atau sahabat internasional waktu itu eh bukan tidak mungkin bahwa makam-makam pembesar berada di sekitar sini sekian dulu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat tetapi ekspedisi kota lama mencoba untuk naik di sini katanya ada makam yang konon katanya adalah masih kerabat atau berhubungan dengan sejarah yang ada di setayu lawas ini adalah komplek di gunung menjuluk bagian barat yang masih simpang-simpangnya siur ceritanya dan warga meyakini bahwa komplek ini komplek permakaman ini adalah komplek bunggawa dari setayu lawas atau eh kerajaan yang ada di setayu lawas dan coba mengulis ini banyak sekali kita temukan batu bata merah adalah makam-makam yang disini disebut sebagai sesepuhnya yang ada di setahun alamatnya jelas disini ada sekitar 8-8 makam semoga ada sekitar 12 makam 12 makam di area sini cuma hanya dua kalamarga nisan saja yang nampak jelas yang lainnya posisinya di Anu ini misalnya kita buka ini nisan yang paling besar yang ada di perbukitan Dayu Lawas disini ini adalah komplek yang masyarakat menyebutnya adalah komplek para punggawa kerajaan Dayu era Mojopahit berada di perbukitan Gunung Menjuluk bagian barat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!